KONKONTES AMBIAN INDONESIA VAE Waduh, waduh lur, peserta kali ini misterius sekali. Kira-kira dia siapa ya? Oke, silahkan. Wow, tapi kok para juri sepertinya terpana ya sama aura kecantikan peserta kita yang satu ini? Jadi penasaran, siapa sih dia? Baju kamu bagus banget. Langsung kenalan aja yuk lur. Terima kasih, kaderan. Baju badannya juga bagus loh. Iya, badannya bagus. Kamu juga ayu banget. Neng, namamu siapa? Perkenalkan nama aku Faradila Dewantari, umur 23 tahun. Biasa dipanggil 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 Faradila Dewantari sebagai mahasiswa. Wow, di mana? Di Jogja. Oh, di Jogja. Nyanyi juga? Nyanyi juga. Faro mau nyanyi lagu apa, Far? Mau nyanyi lagu Kalung Emas. Ah, good. Loro hatiku, hatiku geloro, lono. Rasane, nganti tembus ning dodo. Nangis ku iki, perkukau kewesinja. Lari kebangetan, apa salah ku iki? Oh, putus aku iki. Oh, putus aku iki. Ya, 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 ya. Kalau menurut aku sih dia masih bisa dipoles-poles. Ya. Masih bisa nih dipoles. Justru aku ngeliat kayaknya Farah ini, kamu basicnya gak penyanyi yang bercengkok-cengkok deh kayaknya. Bener gak sih? Iya, Kak Danang. Nyanyi tuh lagu, mungkin lagu Kalung Emas ini susah, ya kan? Yes. Tapi sebenarnya kamu bisa menyanyi dengan caramu. Si Farah daily-nya memang nyanyi kan tapi? Iya. Dangdut? Nyanyi. Nyanyi dangdut atau band atau kafe? Band sama dangdutan, Kak. Dangdutan juga kok ya. Tapi ya, kalau menurut penerawangan-penerawangan akutuk ya, penerawangan. Jadi dia ini kayak, kayak dia ini anak musik, tapi dia bisa baca aura-aura manja. Kamu indigo? Iya, Kak. Kamu baca karakternya Danang itu, orangnya kayak gimana? Gak usah sungkan-sungkan. Apa sih? Ding otakmu ini, ono, ketok, ngomong-ngoe. Boleh pegang tangannya, Kak Danang? Boleh. Kak Danang ini sosoknya benar-benar friendly. Dia bisa melakukan apapun untuk teman-temannya. Dia gak pernah menuntut imbalan. Tapi, sekalinya Kak Danang dibikin kecewa. Dia tidak akan segan-segan untuk meng-cut off orang-orang. Kalau Mami Inul... Mami Inul selalu menerapkan belajar dari masa lalu terhadap anak-anaknya. Mami Inul selalu melakukan semuanya dengan tulus kepada anak-anaknya. Karena Mami Inul sangat tidak ingin apa yang Mami Inul rasakan, sakit hatinya itu bisa dirasakan sama anak-anaknya. Makanya Mami selalu mengecamkan bahwa anakku harus lebih baik daripada aku. Dan dia gak boleh merasakan sakit, bahkan sakit sekecil apapun jangan sampai. Farah, maaf Farah. Kok kamu nangis? Gitu aja. Kayak aku tahu perjalanan Mami. Gak mudah gitu. Mama gak usah diinono kucur, orang udah tahu. Ntar lu juga pasti bilangnya. Mama itu orangnya julib. Ini ono, ini ono. Ya gak sih? Enggak dong. Mulai dipegang. Mami Iis tuh selalu ber-acting bahwa aku gak apa-apa orang mau julid. Tapi sebenernya pun Mami juga menangis kan di dalam ya. Tuh kan tau aja. Tapi awalnya memang sulit. Tapi sekarang udah mulai terbiaca dengan itu semua. Aku tau dulu struggle-nya Mami sampe pernah nangis di kamar mandi. Sambil buka HP. Bacain komen-komen dan juga julidan-julidan orang. Gak tau loh. Serem banget. Kejadian mah. Bukain komen di kamar mandi terus nangis. Iya pernah pernah pernah. Oh iya mah. Kenapa dia tau gue di kamar mandi main handphone nangis deh. Serem banget. Kejadian mah. Eh ini justru belum ada di media kan mah. Gak tau deh ada di media apa gak. Tau dimana yang gue baru pindah ke KDI. Gue dibully gila parah. Sampe ini ono, ini ono kucrut. Sampe ke anak-anak gue itu sih. Gue sih ngerasa sakitnya karena mereka ngumpulinya bukan cuman ke aku gitu. Mereka gak tau bahwa itu tuh memang bagian dari industri ya kan. Oke. Kalo udah deh gak usah gak ribet. Kita food bareng-bareng aja ya. Food bareng-bareng. Lanjut lor atau oral lor ya. Satu, dua, tiga. Lanjut lor. Lanjut lor. Terima kasih. Selamat ya Farah. Kamu berhasil mengambil hati juri dan lanjut ke babak selanjutnya. Selamat ya. 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 Selamat ya.